Intro Halo Sobat Polopocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit informasi tentang kelas min sementara di grup C setelah pertandingan Timnas Australia versus Timnas China selesai. Dan pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh sang tuan rumah yaitu Timnas Australia dengan skor 3-1. Tentunya dengan hasil ini membuat peta persaingan di grup C akan semakin menarik teman-teman. Karena sebelumnya Timnas Australia berada di urutan kelima kelas men dan dengan hasil ini dengan kemenangan pertama yang ia rai ya Timnas Australia tentunya akan meransek naik ke posisi kedua kelas men sementara dibawa Timnas Jepang dengan mengoleksi 4 poin. Ini pertandingan yang menarik karena Timnas Australia sempat tertinggal lebih dulu atas Timnas China pada menit ke-21 tapi Timnas Australia yang bermain di hadapan supporternya sendiri tentunya tidak ingin lagi mengecewakan para pendukungnya seperti ketika bertanding di pertandingan pertama menghadapi Timnas Bahrain. Kala itu Timnas Australia di kalahkan oleh Timnas Bahrain dengan skor 0-1. Dan Timnas Australia berhasil merespon pada menit-menit akhir babak pertama menyemakan kedudukan teman-teman melalui Miller dan skor akhir di babak pertama yaitu 1-1. Di babak kedua lagi-lagi Timnas Australia yang memang menguasai jalannya pertandingan berhasil mengungguli Timnas China melalui gol yang dilesatkan oleh Godwin dari luar kotak penalti. 2-1 atas keunggulan Timnas Australia. Dan di akhir babak kedua Timnas Australia kembali menambah keunggulan dengan skor 3-1. Ini tentunya membuat Timnas Australia mendapatkan kemenangan pertamanya dari tiga pertandingan yang ia sudah lakoni di gerupce ini. Dimana di pertandingan pertama Australia kalau melawan Bahrain di pertandingan kedua hanya mampu bermain imbang di GBK mampu membawa pulang satu poin dari kandang Timnas Indonesia dan di pertandingan ketiga mampu mengalahkan Timnas China dengan skor 3-1. Dengan hasil ini untuk kelas main sementara di gerupce tentunya masih ada Timnas Jepang yang berada di puncak kelas main. Di urutan kedua ada Timnas Australia dengan mengoleksi 4 poin. Di urutan ketiga ada Timnas Arab Saudi yang mengoleksi poin sama sama Australia yaitu 4 poin juga. Di urutan keempat ada Timnas Bahrain dengan mengoleksi 3 poin. Dan di urutan kelima ada Timnas Indonesia yang mengoleksi 2 poin. Dan di urutan ke-6 tentunya ada Timnas China yang belum mendapatkan poin apa-apa dari 3 pertandingan yang ia sudah lakoni di gerupce ini teman-teman. Tentunya kita berharap juga di pertandingan nanti Timnas Indonesia mampu mendapatkan 3 poin jika ingin terus bersaing di tabul kelas main sementara teman-teman. Karena kalau Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Bahrain di pertandingan nanti tentunya Timnas Indonesia akan mengambil alih posisi yang ditempati oleh Timnas Australia di urutan kedua teman-teman. Karena ini persaingan semakin ketat loh. Arab Saudi juga akan bertanding melawan Timnas Jepang. Dan kemungkinan besar Jepang akan mengalahkan Arab Saudi. Ini tentunya akan menjadi keunggulan dari Timnas Indonesia berada di gerupce ini. Meskipun kita tahu Arab Saudi Australia adalah tim-tim kuat tapi bukan tidak mungkin. Kita mampu mendapatkan hasil-hasil positif ketika kembali berhadapan dengannya di pertemuan kedua. Australia sama Arab Saudi. Jadi untuk sementara tentunya kita berharap Timnas Indonesia mampu mendapatkan poin maksimal melawan Timnas Bahrain. Setelah itu bertandang ke kandang Timnas China. Kita juga berharap tentunya mampu mengalahkan Timnas China. Karena kalau melihat permainan yang ditampilkan oleh Timnas China tadi ya bukan tidak mungkin Timnas Indonesia juga mampu melesatkan gol yang sama atau skor yang sama yang dilesatkan oleh Timnas Australia tadi yaitu 3-1 teman-teman. Cuman kelebihan yang dimiliki oleh Timnas China ya serangan baliknya juga lumayan bagus teman-teman. Begitupun dengan finishingnya. Karena tadi hanya mampu mendapatkan satu peluang ke gawang Timnas Australia tapi peluang itu mampu diselesaikan menjadi gol. Itu juga yang harus diperhitungkan oleh Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas China nanti. Tapi ya tentunya Timnas Indonesia terlebih dahulu harus fokus melawan Timnas Bahrain karena ini akan menjadi poin-poin krusial untuk Timnas Indonesia apalagi kalau mampu mendapatkan 3 poin di sini ya kita sebelumnya hanya dianggap Tim lemah tapi setelah menghadapi Timnas Arab Saudi kita mampu mengimbangi Arab Saudi dan mampu mendapatkan 1 poin di pertandingan kedua lagi-lagi kita mampu mengimbangi kekuatan Australia mampu juga mendapatkan 1 poin dan di pertandingan ketiga Indonesia kini mulai dilirik oleh pelatih-pelatih yang ada di gerup C dimana sebelumnya ada Timnas Pelatih Timnas Jepang yang mengeluarkan statement juga bahwa ya bisa saja Timnas Indonesia yang akan menemani Jepang kepala dunia setelah itu ada lagi statement yang dikeluarkan oleh Pelatih Timnas Bahrain dia juga mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang mudah untuk Bahrain tapi dia menganggap Timnas Indonesia tidak akan menjadi lawan mudah bagi Timnas Bahrain karena di dalam skuad Timnas Indonesia banyak pemain-pemainnya yang bermain di Liga Top Eropa seperti di Belanda, di Italia, Inggris, Australia begitu pun dengan Amerika Serikat jadi Timnas kita ini sudah mulai mendapatkan perhatian dari pelatih-pelatih di gerup C ini dimana sebelumnya memang sudah ada manci ini yang tidak menyangka akan diimbangi oleh Timnas Indonesia begitu pun dengan pelatih dari Timnas Australia dia mengundurkan diri karena selain kalah sama Bahrain diimbangi oleh Timnas Indonesia jadi kita akan melihat nantinya apakah Timnas Indonesia mampu mendapatkan poin maksimal ketika menghadapi Timnas Bahrain nanti teman-teman begitu pun dengan pertandingan berikutnya ketika menghadapi Timnas China kita sekarang sudah diperkuat lagi dua pemain tambahan yaitu Mace Hilger dan Eliano Renders apalagi ada lagi kabar menarik bahwa Kepindik sudah berada di Jakarta dan saya tidak tahu apa agendanya datang ke Jakarta apakah akan datang berselaman dengan Bapak Erick Thohir dan makan malam bersama Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir kalau itu kejadian ya tentunya kita akan kembali mendapatkan satu amunisi baru oke mungkin sampai disini dulu stay healthy no beperbapal bye-bye selamat menikmati